Bahagia Pendekar Binal Jilid 27 Memang betul juga, kebanyakan setan kundai licin, maksudnya tukang main perempuan, tidak mengutamakan soal makan, kata Tupio Kiao Tapi apapun juga toh lebih baik daripada kau yang pergi, jika nanti kau bawa pulang sepotong paha manusia yang gemuk, bukankah kami yang harus keleparan? Hektometer, jengek Lito Ajui Baiklah, jika kau tidak menyuruhku, kebetulan, aku boleh menganggur dan berjalan-jalan saja Kau pun ada tugas, kata Tupio Kiao tiba-tiba Lito Ajui melotot, tanyanya, tugas apa? Di bawah bukit sana ada sebuah kota kecil, agaknya ada sebuah bengkelnya juga, boleh kau kesana dan usahakan beberapa alat penggali Kukira untuk menjebol gua ini bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah Hahaha, jika mudah, kan sejak tadi-tadi Ihoa Kiong Chu sudah keluar seru ha haji Begitulah ketiga orang itu lantas berangkat menunaikan tugas masing-masing Yang kembali dulu adalah ha haji Dia menyeret seekor keledai Keledai itu menarik sepotong batu besar Batu besar yang penuh lumut, batu itu setinggi setombak lebih dan selebar 7-8 kaki Dengan mantap batu tertaruh di atas papan yang diberi 4 roda Batu sebesar itu sedikitnya mempunyai bobot ribuan kati Padahal keledai itu kurus kecil, mukanya jelek, tiada sesuatu yang menarik Tapi aneh, keledai yang jelek itu justru mampu menarik sepotong batu yang beratnya beribu kali Bahkan sedikit pun tidak kelihatan payah Masa keledai ini keledai ajaib Padahal loa bukaat lagi menantikan kedatangan pisimlan dengan gelisah Tapi kini ha haji pulang dengan cuma membawa seekor keledai Keruan bukaat sangat kecewa dan juga melenggong Pada saat itulah, peristiwa yang lebih aneh telah terjadi pula Tiba-tiba terdengar di dalam batu raksasa itu ada suara rintihan yang aneh Bahkan terseling pula suara tertawa cekikikan Sungguh aneh, apakah di dalam batu raksasa itu ada siluman? Bukaat hampir tidak percaya pada matanya sendiri Lebih-lebih tidak percaya pada telinganya sendiri Ciu Kiyo Kiyo meliriknya sekejap, tiba-tiba ia berkata Sudahkah kau lihat jelas batu itu? Inilah batu ajaib Batu ini bisa makan manusia Maka bisa juga disebut batu pemakan manusia Nonati yang kau rindukan itu justru termakan ke dalam perut batu itu Hoa bukaat cuma menggereget saja Sedapatnya ia tahan perasaannya dan tidak bersuara Kau tidak percaya kata Kiyo Kiyo pula Baiklah, akan ku perlihatkan padamu Dengan berlenggak lengguk ia lantas mendekati batu itu dan mengitarinya satu kali Mulut lantas berkomat kamit seperti membaca mantra Habis itu mendadak ia membentak Batu pemakan manusia, lekas buka pintu, cepat Sekalipun Hoa bukaat seribu kali tidak percaya Tidak urung pandangannya tertuju juga ke sana Walaupun matanya memandang, tapi dalam hati tetap seribu kali tidak percaya Tak terduga, sekali Tsu Kiyo Kiyo mengayun tangannya Tau-tau batu terbuka, benar juga di dalam batu ternyata ada dua manusia Manusia hidup Mereka ternyata Tisinlan dan Pek Hujin, istri Pek San Kun Di malam gelap di tengah pegunungan yang sungi, dalam keadaan demikian dan pada saat ini Hoa bukaat benar-benar dibuat terkejut Akan tetapi Haji dan Tsu Kiyo Kiyo lantas bertepuk tertawa Akhirnya bukaat juga mengetahui bahwa batu raksasa itu ternyata buatan dari kain layar yang dibentuk seperti batu Lalu bagian luar ditempeli dengan lumut hijau Batu buatan ini memang mirip sekali batu asli Apalagi di tengah malam gelap Sekalipun, tajam Matu Hoa bukaat juga tak dapat membedakannya Setelah kain layar tersingkat baru kelihatan kerangka batu itu terbuat dari kawat baja sehingga bentuknya mirip sebuah sangkar Pek Hujin dan Tisinlan justru terkurung di dalam sangkar besi ini Tisinlan tampak meringkuk di pojok, kedua tangan mendekat muka Seperti tidak ingin terlihat orang dan juga tidak ingin melihat orang Sedangkan tubuh Pek Hujin hampir telanjang bulat Bahkan kelihatan lagi bergeliat-geliat sambil tertawa terus-menerus serta merintih-rintih Buat memandangnya sekejap lantas memejamkan mata Ia tidak tega memandang lebih lama Ia tidak tega memandang keadaan Tisinlan Juga tidak tega membuatnya berduka Sedangkan Pek Hujin membuatnya agak mual Terdengar Kew 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 mengikik tawa dan berkata Kukatakan batu ini adalah batu ajaib Kan tidak seluruhnya berdusa padamu bukan? Di waktu siang, jika harus menempuh perjalanan Cukup di atas sangkar ini ditutup dengan tenda Maka jadilah diak reta bertenda Kemana pun takkan menimbulkan perhatian orang Dan kalau istirahat di waktu malam Demikian Haji menyambung Kami lantas menaruhnya di semak-semak pohon yang lebat Boleh kau memandangnya dari jauh atau melihatnya dari dekat Diperiksa dari kanan atau diteliti dari kiri Dia tetap sepotong batu belaka Haha, memangnya siapa yang menduga bahwa di dalam batu ada orangnya? Bila mana kami sendiri yang tinggal di dalam batu Maka jadilah kamar yang aman dan enak Sambung tuh piau-piau dengan tertawa Jika kami mendapat tawanan dan disembunyikan di dalam batu Maka siapapun takkan menemukannya Haha, makanya sekalipun bukit ini telah kau bongkar seluruhnya juga Bayangan onati ini takkan kau temukan Tukas Haji Diam-diam bukuat menghela nafas gegetun Baru sekarang ia mengaku beberapa okejian ini memang mempunyai kemampuan yang tak dapat dikerjakan orang lain Permainan yang aneh begini Kecuali mereka mungkin tidak banyak yang dapat melakukannya Dengan tertawa Tukio-tukio lantas berseru Eh, Tisimlan, nonati, tahukah kau kami ini sedang berbicara dengan siapa? Namun Tisimlan tetap mendekat mukanya dengan kedua tangan dan tidak mau mengangkat kepalanya Mengapa kau tidak pentang matu dan memandangnya? Kutanggung kau akan berjingkat bila kau pandang sekejap saja Sambung Haji Namun bukuat justru berharap agar Tisimlan jangan mau membuka mata Jangan memandang keadaannya sekarang Maklum, selamanya ia tidak ingin membuat si nona berduka baginya Akan tetapi tangan Tisimlan toh diturunkan juga dan menengadah Seketika tubuh si nona lantas gemetar Sekonyong-konyong Tisimlan menerjang maju Tangan memegang jeruji sangkar Sorot matanya penuh rasa duka dan putus asa Tapi dia tidak menjerit dan menangis Kerlingan matanya sungguh membuat hati orang remuk redam Buat memejamkan mata Ia tidak tega memandang si nona Ia berharap bumi raya ini mendadak merekah dan menelannya bulat-bulat selamanya Tiba-tiba Kiyo-Kiyo berucap dengan tertawa Hoa Kongcu, Kiyo-Kiyo, baru sekarang ku tahu dah menyukaimu dengan setulus hati Sungguh tidak mudah kau dapat merebutnya dari tangan si Yohaiji Haha, pantas si Yohaiji merasa cemburu, kiranya dia Tutup mulut bentak Hoa Bukaat sekuatnya sebelum lanjut ucapan Hahaji Dengan melotot dia pandang toh set dan berteriak Kau sudah berjanji takkan menganggunya? Betul, jawab toh set Jika begitu, mengapa sekarang kalian memperlakukan begini padanya teriak Bukaat Sekarang tiada yang melukai dia, tiada yang mengganggu satu jarinya pun, jawab toh set Tapi mengapa kalian melukai hatinya? Melukai hatinya Selama hidup aku tidak kenal istilah ini, jengek toh set Kau, kau sendiri selamanya tidak pernah terluka hatimu Sedingin sembilu sorot metle, toh set ucapnya Hakikatnya aku tidak punya hati untuk dilukai Bukaat tidak tahu apa yang harus diucapkannya pula Ia merasa dirinya sebenarnya semakin tidak memahami orang lain Ia pun tidak tahu orang ini harus dibenci atau harus dikasihani Ia sendiri betapapun juga masih mempunyai hati yang dapat dilukai Kalau seorang sudah tiada mempunyai hati untuk dilukai, itulah benar-benar menyedihkan Pada saat itu tertampak Pak Hai Sim juga telah kembali Dia membawa dua bungkusan besar dan tiada hentinya mengomel Aku dapat mencarikan makanan bagi kalian Sungguh aku sendiri pun tidak percaya Haha, barangkali inilah untuk pertama kalinya kau berbuat sesuatu yang menguntungkan orang lain Tanpa merugikan diri sendiri, kata Haji dengan tertawa Ya, dan juga penghabisan kalinya, tukas Pak Hai Sim Dan mana Lito Ajui, mengapa belum lagi pulang tanya toh set Dia mungkin kepergosetan, tutur Pak Hai Sim Kau tidak ke kota kecil itu bersama dia tanya toh set pula Masa aku mau jalan bersama serigala mulut besar itu, teriak Pak Hai Sim Kalau dia mau menuju surga, aku lebih baik pergi ke neraka Jika demikian, makanan ini kau dapat dari mana tanya toh kiaw kiaw Dari biara di kaki bukit sana, jawab Pak Hai Sim Wah, biara teriak kiaw kiaw Masakah suruh kami ciacai selama tiga hari? Pak Hai Sim tertawa, jawabnya, memangnya kau kira Hwasio penghuni biara sana itu ciacai semua? Supaya kau tahu, nasibmu lagi mujur, biara yang kutemukan itu kebetulan dihuni oleh Hwasio Sontoloyo Juragan dan pelayannya saja merasa sayang makan daging barang satu tahil pun Tapi mereka justru makan tanpa batas, daging sekati demi sekati disikat terus Hah, biara masa kau anggap seperti rumah makan, mana boleh kau anggap Hwasio membuka rumah makan? Kata kiaw kiaw dengan geli Kau kira ada bedanya antara biara kaum Hwasio dengan rumah makan? Tanya Pak Hai Sim dengan melotot Dengan sendirinya berbeda, jawab kiaw kiaw Umpamanya saja, rumah makan pasti akan menghidangkan makanan yang paling lezat bagi tamunya Sebaliknya biara kaum Hwasio hanya memberi makan orang lain dengan sebangsa tau dan sayuran Mereka sendiri bersembunyi di dapur untuk makan daging Malahan orang yang makan tau dan sayur di biara kaum Hwasio itu akan jauh lebih mahal dibandingkan bila mereka makan besar di restoran Tapi di dunia ini kan tidak seluruh Hwasio Sontoloyo suka makan daging dan minum arak Hwasio yang prihatin dan suci juga banyak, ujar kiaw kiaw Kalau tidak makan daging dan minum arak lantas kenapa? Apakah itu menandakan mereka orang baik-baik? Tanya Pak Hai Sim Huh, mereka tidak bekerja apapun, tapi justru ada orang yang rela mengantarkan harta bagi mereka sekalipun Harta benda mereka itu diperoleh dari kerja mati-matian Lalu dia mendengus dan mengacungkan tiga jari Katanya pula, kau tahu, di dunia ini hanya ada tiga macam pekerjaan yang tidak perlu modal Pertama menjadi lontek, kedua menjadi rampok, ketiga ialah menjadi Hwasio Omitohut, dosa, dosa, kalau kau mati mustahil tidak digusur ke neraka untuk dipotong lidahmu Ucap Hwasio, memangnya kalau sudah menjadi Hwasio lantas naik surga jengek pek hai sim Hehehe, jika orang di dunia ini sama ingin naik surga dan menjadi Hwasio Mungkin patung pemujaan di biara itu bisa mati kelaparan Makilah, silakan maki sepuasmu, toh tiada Hwasio yang mendengar makianmu Kecuali Hwasio munafik seperti Hahaji, ujar Kew 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 dengan tertawa Haha, biarpun ku dengar juga kuanggap dia lagi kentut, kata Hahaji Dari bungkusnya segera dikeluarkannya sepotong daging terus dilalap, gumamnya dengan tertawa Mulut orang gunanya makan dan bukan untuk memaki orang Jika salah pakai, yang sial pasti dia sendiri Sekonyong-konyong pek hujin melompat bangun dan mengincar kedua kantong makanan yang dibawa pulang pek hai sim tadi Sekujur badannya penuh luka-luka, ada yang bekas cambuk, ada yang dicakarnya sendiri Sesungguhnya dia telah tersiksa sedemikian rupa sehingga tiada mirip orang Dia sudah mempunyai lagi martabat sebagai seorang manusia Malahan sorot mata pek hujin sekarang lebih mirip seekor binatang buas Apakah kau pun ingin makan tanya tu kiaw kiaw sambil mengeluarkan sepotong bakpau Dengan suara serak pek hujin menjawab Di dunia ini hanya ada pesakitan yang harus dihukum dan tiada pesakitan yang tak diberi makan Maaf, kami justru ingin membuat kalian kelaparan, kata kiaw kiaw Pek hujin tidak bicara lagi, sebab perasa gatal aneh di tubuhnya kembali kumat Mengapakah sengaja membuat mereka kelaparan tanya toh set? Ya, akan kugunakan mereka sebagai kelinci percobaan, jawab cu kiaw kiaw dengan tersenyum Ingin ku tahu sampai berapa lama mereka akan kehabisan tenaga jika tidak diberi makan Sesudah begitu baru kita mulai menggali gua ini Pek haisi menggeleng dan berucap dengan gegetun Orang hanya tahu di dunia ini ada perempuan yang berhati keji Tak taunya bahwa ada sementara orang yang bukan lelaki dan tidak perempuan justru berhati lebih menakutkan He he, tak tersangka tuan pek kita sekarang juga paham kiaw bagaimana berkasih sayang, kata kiaw kiaw Cuma tampaknya kau pun tidak paham perasaannya, jika kau sangka ia menderita dan kesakitan, maka kelirulah kau Dia tidak menderita, tidak sakit? Memangnya dia sangat senang, sangat riang tanya pek haisi Ya, memang begitulah, jawab kiaw kiaw Sebab di dunia ini memang ada sementara orang yang suka disiksa dan dianiaya Coba dengarkan suara keluh kesahnya, suara rintihannya sekarang dapatkah kau bedakan apakah itu keluhan menderita atau rintihan kepuasan Orang yang pulang terakhir ialah little ajui Waktu kembali hari pun sudah hampir terang tanah Dia berlari-lari bekerja keras semalam suntuk, tapi sedikitnya dia tidak nampak letih dan mengantuk, sebaliknya sangat gembira dan tetap bersemangat Pek haisi mencibir, jengeknya, coba kalian lihat betapa riang gembiranya seperti orang putus lotre 1 miliar Tapi tu kiaw kiaw lantas menyela, jangan kau pedulikan dia yang sedang kentut, lekas ceritakan saja kejadian aneh apa yang kau lihat Dari mana kau tahu aku melihat kejadian aneh tanya little ajui Jika kau berkaca sekarang, tentu kau tahu apa sebabnya jawab kiaw kiaw Ya, ya, kelemahanku yang terbesar adalah aku tak dapat menyimpan perasaan Ucap little ajui sambil merabah dagunya Entah sampai kapan baru dapat ku latih sehingga setaraf tohlotoa yang girang dan marah tidak kelihatan sama sekali Tohlotoa juga bukan benar-benar tidak kenal rasa senang dan marah Jika hatinya lagi gembira tentu juga tertampak dari air mukanya Hanya saja hati tohlotoa selama ini memang tidak pernah gembira Demikian ujar tu kiaw kiaw Little ajui melirik toh saja kejap, mau tak mau ia pun merinding melihat wajahnya yang seram itu Cepat ia berkata dengan tertawa Dugaan kalian memang tidak salah Kejadian yang dipergoki bukan saja sangat aneh, bahkan sangat menarik Kejadian apa sesungguhnya tanya toh set dengan dingin Waktuku berangkat, sementara itu sudah menjelang tengah malam Demikian tutur little ajui Semula kukira penduduk di kota kecil itu pasti sudah tidur semua Siapa tahu, setiba di sana seluruh kota kecil itu masih terang Benderang orang masih berlalu lalang dengan ramainya Tampaknya jauh lebih ramai daripada pasar malam di kota raja Sekalipun kota raja juga tidak ada pasar malam pada musim ini Ujar kiaw kiaw Ya, aku pun heran, tutur little ajui lebih lanjut Maka aku lantas mencari tahu pada seseorang dan baru diketahui apa yang terjadi Kiranya di sana kedatangan dua orang yang sengaja membuka tempat judi Bukan saja penduduk setempat siang malam ikut berjudi Bahkan penduduk sekitar kota sana juga sama berbondong-bondong membanjir tiba Sebab itulah kota kecil yang biasanya sepi itu menjadi jauh lebih ramai daripada kota dagang yang besar Hanya tempat judi kecil begitu, mengapa punya daya tarik sebesar itu? Memangnya selama hidup orang-orang itu tidak pernah berjudi kata su kiaw kiaw dengan tertawa Haha, jadi bandar judi adalah usaha yang menguntungkan Boleh dikatakan tidak ada perusahaan lain di dunia ini yang lebih menguntungkan daripada usaha judi Seru ha haji Hahaha, bagaimana kalau kita juga ramai-ramai jadi bandar untuk menyayangi kedua bocah itu? Tempat judi seperti mereka itu mungkin kita tidak sanggup membukanya Kata Little Ajui dengan tertawa Sebab apa tanya kiaw kiaw? Sebab mereka membuka tempat judi bukan untuk mencari keuntungan Melainkan untuk mencari senang saja Untuk memuaskan selera judi mereka Tutur Little Ajui Orang-orang yang berjudi ke sana Jika menang, mereka akan mendapatkan kemenangannya sesuai taruhannya Bila kalah mereka tidak perlu keluar uang Cukup bertekuk lutut dan menyembah satu kali Lalu boleh angkat kaki Konon tidak sampai tiga hari kedua bandar itu sudah tombok belasan laksatahil perak Seketika mata pek hai sim terlihat Ucapnya, biasanya tidak ada yang mau bekerja rugi Jangan-jangan otak kedua orang itu sudah miring Otak mereka sih tidak miring Hanya selera judi mereka yang luar biasa Boleh dikatakan sudah mencandu Tutur Little Ajui Siapa saja yang mengajak mereka bertaruh Mereka akan terima dengan senang hati Kalah atau menang bukan soal bagi mereka Cukyau kiaw tertawa Katanya, hah Masa di dunia ini ada orang yang kecanduhan judi seperti itu Kecuali, mendadak ia merandek dan melototi Little Ajui Lalu menegas, apakah dia? Hahaha, kalau bukan dia Memangnya siapa lagi jawab Little Ajui dengan bergelak tertawa Mendadak HHji juga bertepuk Serunya, haha, sekarang aku pun tahu siapa setan judi begitu Di dunia ini memang tidak ada orang kedua selain dia Masa benar-benar Hanwan Sam Kong Toh Set menegas dengan berkerut kening Dengan sendirinya dia, siapa lagi jawab Little Ajui Kau telah melihat dia tanya Toh Set pula Ya, tapi dia sendiri tidak melihatku Tutur Little Ajui Saat itu dia lagi asik bertaruh Matanya hanya tertuju kepada biji dadu dan kartu PQ Sekalipun bapaknya sendiri berdiri di depannya juga tak dikenalnya lagi Cuk Yau-Kyau mengikik geli, ucapnya Memang, bila mana seorang pecandu judi lagi asik bertaruh Biarpun sanak famili juga tidak dipedulikan Cuma, apakah kau menyaksikan dia kalah dan membayar kepada lawannya? Kau pertaruhannya sangat aneh juga, Tutur Little Ajui pula Satu kali menyembah dihargai satu tahil perak Satu kali pukul pantat dinilai dua tahil Maka kalau taruhannya dimenangkan dia Seketika tempat judi itu ramai dengan suara pantat Orang digebuk dan kepala membentur lantai Ditambah lagi suara gelak tertawanya yang gembira Maka suasana menjadi riuh ramai Dan kalau dia kalah, kontan dia bayar Dikeluarkannya perak sepotong demi sepotong dan bayar kontan Satu pesert pun tidak menunggak Kata Little Ajui Sungguh aneh, aku menjadi bingung Ucap Cuk Yau-Kyau Padahal Oke Tukui terkena suka bertaruh secara keras Tidak suka utang, tidak mencurang Malahan lebih bersifat motot Kalau hari terang, orang belum bubar dan uang belum meludes Tidak mungkin berhenti berjudi Nah, jika menuruti Kher berjudinya ini Biarpun malaikat juga akhirnya pasti kalah Apalagi dia baru setan dan belum malaikat Haha, makanya dia selalu rudin Sampai sepatu yang layak saja tidak mampu beli Sepanjang tahun yang dipakainya adalah sepatu buntut Yang depannya menganga dan belakangnya mengap Seru ha-haji dengan tertawa Memang betul, selama ini Oke Tukui terkenal miskin Entah mengapa bisa berubah menjadi raya dan kaya mendadak Dari manakah dia mendapatkan parak sebanyak itu untuk membayar dia Ujar Lito Ajui Aku pun tidak tahu sebab tidak ku tanyai dia Ujar Lito Ajui Sahabat lama bertemu, masa kau tidak menyapanya Tanya Tukio Kio Sejak 20 tahun yang lalu aku dipaksa bertaruh dengan dia Sejak itu pula kepala ku lantas pusing bila bertemu dengan dia Tutur Lito Ajui dengan tertawa Tentunya kalian tahu, aku ini selain suka makan daging manusia Biasanya tidak mempunyai hobi lain lagi Huh, melulu kesukaanmu itu saja sudah cukup alasan untuk memasukkan kau ke neraka Jika kau bertambah lagi hobi lain mungkin dia meloong akan bingung kemana kau harus dikirim jongek Pek Hai Sim Lito Ajui tertawa, tukasnya, kirim saja ke tempat tidur matmu Keruan Pek Hai Sim berjingkrak murka Tapi sebelum dia bertindak lebih dahulu Toset telah bersuara Ia paling juri pada Toset Terpaksa ia menahan gusarnya dan tidak berani bersuara pula Lalu siapa lagi orang yang berkongsi dengan Hanwan Semkong itu Sebelumnya malahan aku tidak pernah melihatnya Jawab Lito Ajui Oh, macam apakah orang itu tanya Kiyo Kiyo Kurus kecil, mukanya tidak menarik Kau pasti tidak suka padanya Ujar Lito Ajui dengan tertawa Belum tentu, kata Tosu Kiyo Kiyo dengan acuh Bisa jadi orang begitu akan sangat menarik bagiku Aku pun sangat tertarik terhadap orang begini Tukas Pek Hai Sim Aku menjadi ingin tahu Kher bagaimana dia bisa bersahabat dengan Oke Tukui Bisa jadi dia yang merogoh saku apabila Oke Tukui kalah bertaruh Tukas Pek Hai Sim Mengering, ucapnya dengan tertawa Jika kita berdua sama-sama menaruh minat padanya Maka nanti kita boleh ke sana untuk menjenguk mereka Tapi alat penggali yang kita perlukan sudah kubawa kemari Sudah dua hari juga mereka terkurung di sini Malam nanti juga kita harus mulai bekerja Kata Lito Ajui Hoa Kongcu ini saja tidak gelisah Mengapa kau malah terburu-buru omel Kiyo Kiyo Meski sudah jauh malam Tapi kota kecil itu benar-benar masih terang-benderang Orang pun masih ramai berlalu-lalang Kebanyakan orang juga riang gembira Namun sembilan di antara sepuluh orang itu tampaknya bukan orang baik-baik Kalau bukan pencoleng tentulah kaum gelandangan Tapi dendanan Tsu Kiyo Kiyo sekarang justru sangat apik dan terhormat Ia menyamar sebagai seorang si yucai Gelar terendah kaum sastrawan ujian negara Miskin Dan dengan sendirinya Pek Hai Sim menyaruh sebagai pengiring atau jongosnya Di tepi jalan kota kecil itu banyak penjaja makanan Ada pangsit mie, mie babat, nasi campur, bubur ayam Yanqianninggou hiang, sosis, dan macam-macam lagi Ingin daging anjing juga ada Tsu Kiyo Kiyo memilih pangsit mie Ia duduk di bangku dan pesan semangkuk pangsit Serta satu porsi daging rebus Sudah tentu tidak ketinggalan sepoci arak Pek Hai Sim sangat mendongkol Hati pingin makan Tapi apa daya Terpaksa ia harus menyaksikan Tsu Kiyo Kiyo makan minum doang Maklumda menyamar sebagai jongos Mana boleh seorang jongos duduk makan bersama Seng Cukong Si tukang pangsit adalah seorang tua Sambil membuatkan pangsit yang diminta sembari mengajak ngobrol Ia bertanya, apakah Tsu Kiyo juga datang untuk berjudi? Bukan, jawab Kiyo Kiyo acuh tak acuh Ya, tampaknya Tsu Kiyo bukan orang yang kemaru pada beberapa tahil perak Lalu elah pantat dipukul orang atau menyembah segala Kata si tukang pangsit Coba Tsu Kiyo lihat Yang datang kemari ini hampir seluruhnya kaum pencoleng di sekitar kota ini Orang terhormat sebagai Tsu Kiyo tentu tidak sudi Jika kau benci pada orang-orang ini Mengapa kau berjualan di sini dan menarik keuntungan dari mereka? Katanya Tsu Kiyo Kiyo Si tukang pangsit menyengir Jawabnya, manusia ada bedanya antara yang baik dan jahat Tapi perakan sama putihnya Cuon Tau Tsu Kiyo Kiyo tertawa Tanyanya pula Apakah pernah kau lihat orang yang menjadi bandar judi itu? Kedua orang itu mungkin sudah gila semua Tutur si tukang pangsit dengan gegetun Cuon Tau Terutama yang kurus kecil itu Bila dia tidak ikut bertaruhan Maka ia cuma duduk termenung saja seperti habis kematian ayah ibunya Tapi sekali dia sudah pegang kartu Wah, lantas penuh semangat seperti habis makan obat kuat Konon sampai sekarang dia sudah main 3 hari 3 malam dan belum ganti tangan Cuon Tau Apakah mereka mampu bayar jika kalah banyak? Tanya Tau Kiyo Kiyo pula Konon mereka membawa modal 2 kereta penuh Tutur si tukang pangsit Coba pikir, bukankah mereka itu orang sinting? Mungkin leluhaur mereka berdosa Maka melahirkan anak cucu yang membuat bangkut Rasa pangsit mie itu tidak cukup enak Hanya beberapa kali menyumpit saja Cu Kiyo Kiyo lantas taruh mangkutnya Lalu suruh tukang pangsit menghitung harganya Setelah putar kayun ke sana sini Tetap Cu Kiyo Kiyo tidak memperoleh sesuatu berita istimewa Hanya diketahui selera judi sekutu Honwan Seng Kong bahkan lebih besar daripada Oke Tukui itu Bila mana kebetulan tidak berminat Maka dia hanya duduk termenung seperti orang mampus Tampaknya sekali ini Oke Tukui telah menemukan sahabat yang sepaham Ujar Pek Hai Sim dengan tertawa Cu Kiyo Kiyo berpikir sejenak Katanya kemudian Kukira sekutunya itu bisa jadi sedang stres Maka menggunakan judi sebagai hiburan Bukankah orang suka bilang bila mana orang berjudi Maka urusan lain akan terlupakan seluruhnya Kira bagaimana kau bisa berpikir demikian Tanya Pek Hai Sim Sebab aku tidak mengerti dunia ini Masih ada orang yang punya hobi judi lebih besar Daripada Honwan Seng Kong Sambil bicara mereka ikut berjubal bersama orang banyak Dan masuk ke suatu hotel Hotel ini tidak besar Dan merupakan hotel satu-satunya Di kota kecil ini Kini hotel kecil ini hampir meledak Karena berjubalnya pengunjung Sebab kasino Rumah judi Yang dibuka Honwan Seng Kong Justru berada di dalam hotel itu Hotel kecil ini sebenarnya cuma ada Empat kamar yang lumayan Sekarang keempat kamar ini telah ditembus Dinding yang menghadap halaman juga telah dijebol Sehingga berwujud menjadi bangsal yang panjang Waktu Tzu Kiyo Kiyo berdua masuk ke situ Tertampak di mana-mana hanya pengunjung yang berdesakan Perayawakan Tzu Kiyo Kiyo memang tidak tinggi Dengan sendirinya ia tidak dapat melihat di mana beradanya Honwan Seng Kong Terdengar suara seorang lagi memaki sambil bergelak tertawa Hahaha anak kura-kura Kenapa kalian main berjubal begini Antrilah secara teratur Bila berdesakan begini Sebentar kuning telur kalian mungkin tergencet keluar Meski sudah 20 tahun Tzu Kiyo Kiyo tidak mendengar suaranya Tapi begitu mendengar istilah anak kura-kura Segera ia tahu itu pasti Oketukui adanya Marilah kita pun berdesakan ke depan Bila melihat kita mustahil Oketukui tidak berjingkrat kaget Ujar Pek Hai Sim Nanti dulu jangan terburu-buru Kata Kiyo Kiyo Kita lihat dulu sesungguhnya orang macam Apakah sekutu Oketukui itu Tapi kalau terus berdiri di sini Selain pantat orang-orang ini Apa yang dapat kau lihat lagi? Tiba-tiba Kiyo Kiyo mendapat akal Ia tutup hiat cu dua orang di depannya Kontan kedua orang itu roboh tanpa bersuara Bahkan tiada seorang pun yang perhatikan mereka Dengan leluasa Tzu Kiyo Kiyo Lantas menggunakan tubuh kedua orang itu sebagai panggung Ia berdiri di atas tubuh mereka Dari situ akhirnya Tzu Kiyo Kiyo dapat melihat Oketukui Hanwan Semkong Agaknya yang sedang terjadi pertaruhan ialah Mendadu Ker bertaruhnya juga sederhana Hanya menebak, besar atau kecil Dadu terdiri dari tiga biji Setiap biji dadu yang berbentuk persegi itu mempunyai enam sisi Tiap-tiap sisi diberi titik Dari satu titik sampai enam titik Dadu dimasukkan dalam mangkuk bertutup lalu dikocok Bila mangkuk dibuka dan titik ketiga dadu berjumlah sepuluh atau lebih berarti besar Jika berjumlah sembilan atau kurang daripada itu adalah kecil Saat itu Hanwan Semkong menggunakan sebuah meja panjang dengan taplak putih Di tengah taplak bergaris hitam Di sebelah sana tertulis sebuah huruf besar dan di sebelah sini huruf kecil Terima kasih telah menonton